Hai zilina Muhammadin wa ala alihi wa sahabih yang jema'i nama da'adu Bapak Kepala bin Kabir Tukwala yang saya hormati teman-teman para pegawai dan pejabat yang di Kabir Tukwala yang saya hormati yang kami banggakan Ustaz Abdi dan teman-teman dari Pondok Pasar Sentral dan teman-teman yang kami hormati pertama-tama kami terima kasih pada tim Maulit Al-Hafsi dari Pondok Pasar dan sekali lagi generasi yang sudah sesuai pada tim dari Maulit Al-Hafsi dan juga yang artinya akan datang sebagai pencarapan Ustaz Abdi dan juga dengan pembacaan sayur-sayur maulit yang akan dibawakan tim Maulit dari Pondok Pasar Sentral Mujahidin Banyang terhormat Ustaz Abdi kami berserahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Alhamdulillah khadirat Allah Atas segala limpaan ni'mat, rahmat, hidayah dan taufiknya Sehingga pada pagi menjelang siang ini Kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim di tempat ini Dalam rangka memperingati kelahiran jujungan kita lebih besar Muhammad SAW Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini Kita mendapatkan mahabah dari Rasulullah SAW Dan mendapatkan syafat beliau nanti di akhir kiamat nanti Amin Salawat dan salam semoga senantiasa terjurah kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman Hadirin rahimakumullah Sebelum Ulun menyampaikan sedikit hal-hal yang berkenan dengan Maulidur Rasul ini Pertama-tama Ulun menyampaikan ribuan terima kasih Terima kasih yang tiada terhingga Atas kepercayaan yang diberikan kepada Ulun Untuk mengisi acara ini di siang ini Dan di saat yang sama Ulun minta ampun, minta maaf Jika sekiranya nanti yang Ulun sampaikan ini kurang pas Kurang berkenan dengan hati bapak, bapak, ibu, ibu dan hadirin sekalian Karena yang Ulun sampaikannya biasanya itu tak ulang-ulang aja Tak ulang-ulang, tak ulang-ulang Tapi Ulun lakukan itu ada maksud dan tujuan Pertama, Ulun memang gak ada tapi bisa Memang gak ada tapi bisa Kalau disini tuh ada tapinya baik Gak ada tapi bisa Adanya bisa tapi tidak terlalu gitu Kemudian yang kedua Ya memang lumrah Karena ini berkenan dengan mailintur Rasul Berarti sekitar itu jangan berputar-putar sekitar itu Kemudian yang ketiga Ulun sering juga mendengar penceramah-penceramah lain itu Mau ulang-ulang juga Jadi jadulah, kada papai Ulun asalnya ketika bahutbah itu Di majid A Beda dengan majid B, beda dengan majid C Setelah, tapi setelah Ulun melihat orang lain Mendengar di A itu jua yang dibawa Majid B itu jua yang dibawa Jadi Ulun umat ya Mengikuti Kemudian yang berikutnya Alasan berikutnya bahwa mengulang-ulang kajian Mengulang-ulang pelajaran itu Bagus Bagus Ini pernah dicontohkan oleh Panutan kita Mata kita yaitu Madhab Syafi'i Ketika beliau satu ketiga Berkunjung ke rumah Murid beliau lah gitu Murid beliau Imam Ahmad bin Ambal Entah karena suatu urusan apa Cuman Pada suatu waktu Beliau berkunjung ke rumah Imam Ahmad Karena pengguruan yang datang Yang datang adalah guru Maka Segala sesuatu Diusahakan Dengan sebaik-baiknya menyambur beliau Makanan Yang enak-enak dihidangkan Akhirnya ketika beliau masuk Di dalam rumah itu Setelah diperselahkan Beliau makan dengan lahap Mantuk Bahasa-bahasa Orang sini itu mantuk Mantuk Lalu Jam istirahat tiba Diperselahkan ke Keruangan khusus Rupanya Anak Imam Ahmad Memperhatikan Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i Burunya Buru abahnya itu Karena Abahnya berkisah Kepada anaknya itu Bahwa Imam Syafi'i ini Nakai Seperti Ibaratnya Seperti matahari Jika tidak ada beliau Maka dunia ini Seakan-akan gelap Tanpa cahaya Beliau Ulama yang hebat Ulama yang mulia Tidak ada Tandingannya Di zaman itu Lalu Paginya Setelah anak itu Melihat Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i Sebagai tamunya Sampai pagi Rupanya Anak itu Mengintip Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu Diintip Paginya Protes kepada Abahnya Bah Bujur juga Ini Imam Syafi'i Yang diangkesehakan Bujur Kenapa-kenapa Ulun memperhatikan Ada tiga hal Yang kurang Pas di hati ulunnya Kurang serap Ya Apa saja Ditanya Ini Ini Kalau gitu Tanyakan langsung Kepada beliau Lalu ditanyakan Yang pertama Kenapa Sempian itu Begitu datang Makan Sikat terus Sikat terus Lalu Imam Syafi'i menjawab Ucap baliau Aku menghabiskan Ini Karena pertama Aku yakin Bahwa yang dihidangkan Ini adalah halal Halal Karena Tuan rumahnya Adalah Pulama juga Karena mungkin Hasil korupsi Dihantapnya Oleh karena itu Kemudian Ada kesimpulan Dari ulama Bahwa kita Kalau makan Itu memang Makan sebelum Lepar Berhenti sebelum Kenyang Itu kan Tuntunannya Cuman Segala sesuatu Pasti ada Pengecualian Kecuali Kecuali Kalau makan Di rumah Ulama Hantap Sampai Kenyang Sampai Kumpung Itu kenapa Karena Mengharapkan Barokah Ada keberkahan Jadi banyak Mengharapkan Keberkahan Jadi Kayak Ulun tuh Kalau makan Beri Wadah Kayi Iwat Itu Hantap Terus Apalagi Ada undang Ada undang Cuman Kalau Tidak Ada undang Di sana Aduh Pakai Makan Pakai Mie Tapi tetap Makan Banyak Ini Pertama Ketika Ulun Membaca Kisah Ini Sekali Ternyata Setelah Ulun Membaca Ulang Ini Gunanya Mengulang Ulang Pelajaran Ternyata Ada kesimpulan Lagi Dari ulama Kenapa Makan Banyak Ternyata Kesimpulannya Yaitu Bahwa Makan Banyak Di Tempat Orang Yang Dermawan Kalau Tadi Ulama Dermawan Berkata Masuk Orang Dermawan Juga Makan Makan Yang Kita Makan Itu Akan Menjadi Obat Jadi Makan Berarti Sebaliknya Kalau Makan Makan Yang Disediakan Oleh Orang Yang Pelit Itu Menyakit Itu Yang Dimakan Makan Makan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton